Mengunjungi dokter gigi merupakan pengalaman yang menyeramkan, baik Anda anak-anak maupun dewasa. Dan salah satu masalah kesehatan gigi yang terbesar adalah gigi bungsu, yang walaupun memiliki nama wisdom tooth dalam bahasa Inggris, sepertinya tidak memiliki cukup wisdom untuk tumbuh dengan benar. Namun, apakah gigi bungsumu harus selalu dicabut? Apa masalah yang timbul apabila gigi bungsu dibiarkan saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Gigi Geraham atau molar ketiga dikenal juga sebagai gigi bungsu karena merupakan gigi yang paling terakhir muncul. Gigi ini biasanya muncul pada usia 17 hingga 25 tahun. Di seluruh dunia, terdapat 22 persen orang yang tidak memiliki gigi bungsu sama sekali. Dan 24 persen yang memiliki gigi bungsu bermasalah. Masalah utama yang dialami gigi bungsu adalah impaksi, yaitu ketika gigi bungsu tidak memiliki ruang yang cukup untuk keluar dari gusi. Penelitian telah menemukan bahwa penyebab impaksi gigi bungsu terkait dengan kecenderungan manusia zaman sekarang untuk makan makanan halus. Apabila kita lihat 12 ribu tahun yang lalu, sebelum peradaban manusia mulai bertani, nenek moyang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang keras. Makanan-makanan ini mendukung pertumbuhan rahang, sehingga tidak menimbulkan masalah dengan gigi bungsu. Namun, kini tidak demikian. Gigi bungsu sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah apabila keluar dari gusi dan tumbuh pada posisi yang baik. Namun, apabila erupsi gigi bungsu terjadi pada posisi yang non-fungsional, maka akan menimbulkan gejala dan perlu dicabut. Gejala gigi bungsu akan terjadi apabila impaksi memiliki hubungan ke mulut. Maka makanan dan bateri dapat masuk ke ruang sekitar gigi dan menimbulkan gejala seperti nyeri dirahang dan pembengkakan atau pendarahan di sekitar impaksi gigi geraham. Jaringan di sekitar gigi bungsu dapat mengalami inflamasi dan keadaan ini ditamakan perikoronitis. Namun, banyak juga yang mengalami impaksi tapi tidak bergejala sama sekali atau asimptomatik. Dokter gigi Anda akan menentukan apakah perlu dicabut atau tidak impaksi gigi bungsu Anda. Apabila Anda bingung apakah sebaiknya mencabut gigi bungsu Anda atau tidak, prinsipnya adalah apabila gigi bungsu Anda impaksi dan mengganggu kebersihan mulut Anda, maka sangat disarankan untuk dilakukan pencabutan gigi bungsu. Dan apabila Anda memutuskan untuk menjalani pencabutan gigi bungsu, Anda tidak perlu takut. Memang terdapat beberapa komplikasi setelah penyebutan gigi bungsu seperti nyeri, soket kering, abscess, dan infeksi bakteri. Namun, penanganan yang baik akan mengurangi resiko infeksi ini. Diskusikanlah dengan dokter Anda penanganan yang terbaik untuk gigi bungsu Anda. Pastikan kebersihan mulut selalu dijaga, dan apabila Anda memiliki anak atau akan memiliki anak, ada baiknya Anda memberi mereka makanan yang bisa melatih rahangnya untuk mengurangi beban di kemudian hari. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian pernah mengalami pencabutan gigi bungsu? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton,